Jadi udah siap lagi dengan fans, soalnya kan banyak banget yang kecewa Saya sudah menemukan maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat Baru-baru ini Rizky Bilar kembali nyamuk Disebut tukang banting dan numpang hidup sama sang istri Lesti Kujora Soal di banting, lu ada denger kata di banting gak? Di past rilis terakhir dari Kapoles Dan kemudian ia pun mengunggah bukti transferan Biar gak dibilang paling juga uang istri yang bayar yang ada Kalahnya gue lelah juga Terus dikata-katain, diem gue salah Sekarang gue tipis-tipis sepil aja ya Logikanya ketika gue mampu beli sesuatu, gue pengen pake uang gue sendiri Kenapa gue masih numpang hidup sama istri? Ini masih sedikit fakta yang gue kasih Kalau gue bukain semua kerjaannya ya Ya Rizky Bilar mengupload kitansi dan juga bukti transferan di bank BCA Hal itu pun untuk menempis isu yang sam terbredar Karena dia sudah tidak tampil di layar kaca maupun radio Karena dilarang oleh KPI Usai kasus yang menimpannya Yakni KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora Selain dipandang sebelah mata Dengan disebut numpang hidup sama Lesti Dan juga Rizky Bilar akhirnya mengeluarkan kuitansi Kuitansi iya beli mobil yang dibilang rental juga oleh para haternya Dianggap apa yang kami miliki hasil dari pinjam lah rental lah blablabla Seolah-olah kem ini tidak mampu dan tidak layak memiliki yang kami dapatkan saat ini Malam pagi tetap diminta untuk infotainment award Ya ini yang infotainment award Selanjutnya Dapatkan Saat ini ya Apa yang ia dapat Bos dengan begitu Anda udah meragukan Tuhan Meski bukan diukur berdasarkan kepintaran Bukan juga karena melulu Hanya karena kerja kelas lo Meski itu datang dari Tuhan Dan sudah ada porsinya Sudah ada takarannya Kemudian ia juga nyepil ketika Lesti Nya aja ia tampil di acara award Namun karena huru hara yang terjadi Ya mereka tidak jadi datang di award terlalu sebut Tentu hal ini juga menarik perhatian Lesla Lover Para enter dan segalanya Ya semua elemen masyarakat yang ikut memperhatikan Dimana Rizky bila tidak mau disebut tumpang hidup sama istrinya Dia pun mengungkapkan bahwa ia masih memiliki uang untuk menghidupi keluarga kecilnya Lalu hal tersebut juga mendapatkan berbagai respon tentunya ya guys ya Yang Seolah hal tersebut juga menjadi sesuatu yang kini menjadi pertanyaan dan dipertanyakan Namun Rizky bila sendiri sudah menjelaskan bahwa dia tidak Numpang sama Lesli Tetapi hasil usahanya pun cukup untuk membiayai keluarga kecilnya Bagaimana kira-kira menurut kalian terkait Klarifikasi yang disampaikan oleh Rizky bila yang tidak mau disebut numpang hidup Dan membanting istrinya tersebut tentunya Terima kasih telah menonton! 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 bukan agar tambah seru keuluan mereka berdua yang soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like comment dan subscribe Terima kasih telah menonton yuk bye bye hai 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 Hai